Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inquiry apresiatif untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat membentuk peserta didik yang kreatif Mampu berkolaborasi dan religius Ada pun latar belakang dari akses arti nyata modul 1.3 ini yaitu Berdasarkan tujuan pendidikan di Hajar Dewantara Yaitu menuntut segala kontrak pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan Setinggi-tingginya baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai manusia Sebagai calon burpenggerak, saya berperan menuntun dan memimpin pembelajaran Dengan melakukan pengajaran dan pembiasaan yang disesuaikan dengan kondisi murid maupun situasi sekolah Agar terwujudnya siswa yang religius, kreatif dan mampu berkolaborasi Ada pun visi yang saya susun yaitu Mewujudkan peserta didik yang religius, kreatif dan mampu berkolaborasi Dan prakasa perubahan yang saya susun adalah Mengembangkan pembelajaran untuk membentuk peserta didik yang kreatif, mampu berkolaborasi dan religius Tahapan aksi nyata modul 1.3 yaitu ada 3 tahap Tahap pertama saya melakukan persiapan, lalu tahap kedua pelaksanaan dan tahap terakhir atau tahap ketiga saya melakukan refleksi Pada tahap pertama yaitu tahap persiapan yaitu saya melaksanakan perencanaan strategi penerapan aksi nyata Seperti merancang pembelajaran dengan menyusun MPP, melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru untuk pelaksanaannya Dan hal yang saya koordinasikan yaitu terkait dengan kegiatan pembelajaran dan pembiasaan yang dapat meningkatkan kreatifitas, kolaborasi dan religius Tahap pelaksanaan saya melakukan pembiasaan berdoa sebelum belajar, melakukan pembiasaan keagamaan, mengembangkan pembelajaran yang inovatif untuk mengangkat kreatifitas siswa Dan mengembangkan pembelajaran yang kolaboratif antar siswa seperti jambat api, yaitu kegiatan pengajian rutin dan juga di sini SD kreatifitas siswa berupa mind map Dan juga berikut adalah video kegiatan proses pembelajaran secara kolaboratif dan juga mengatah kreatifitas siswa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada tahap refleksi, saya menuliskan pada jurnal refleksi mengenai pengalaman, perasaan, dan pembelajaran apa saja yang saya dapatkan selama proses aksi nyata. Kritik dan saran, dan juga masukan daerah kasi jawa serta siswa juga akan saya tampung demi perbaikan diri di masa datang. Seperti pada testimoni rekan sejawat dan juga siswa berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Rida Pratamawati, saya Guru Mampel Besi Inggris di SMK PGD 109 Tangerang. Saya rekan sejawat dari Ibu Tia Vera Meta. Setelah saya mengamati aksi nyata yang dilakukan Ibu Vera, saya melihat sudah konsisten dalam pembiasaan yang dilakukan di kelas. Dan juga proses pembelajaran yang dilakukan di kelas untuk membentuk anak yang kreatif dan berani dengan melakukan diskusi dan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Fatima Melia Zaha dari 12M1, dan juga nama saya Nangza Petri Kalista dari 12Multimedia 1. Selama belajar matematika dengan Ibu Vera, saya merasa senang, mengerti, dan membuat saya lebih kreatif. Dan juga saya merasa lebih berani pada pendapat, khususnya dalam diskusi kelompok. Terima kasih telah menonton!